Pemirsa pergerakan tanah akibat intensitas curah hujan yang masih tinggi di Kabupaten Cianjur merusak pemukiman warga di 4 kampung. Akibatnya 5 rumah rusak berat dan puluhan rumah warga lainnya terancam. Selain itu akses jalur penghubung antar kampung amblas sedalam 1 meter. Pergerakan tanah akibat curah hujan yang masih tinggi di wilayah kecamatan Campaka Cianjur mengakibatkan 5 rumah warga mengalami kerusakan. Satu di antaranya ambruk sedangkan lebih dari 30 rumah warga lainnya terancam melihat pergerakan tanah setiap harinya masih terjadi. Pergerakan tanah tersebut tersebar di 4 kampung di desa Sukajadi kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. Hingga kini pemerintah desa setempat bersama pihak BPBD, TNI, dan Polri terus melakukan pemantauan dan himbauan terhadap warga masyarakat untuk tetap waspada dan segera mengosongkan rumah mereka saat turun hujan. Sementara itu menurut PJS Kepala Desa Setempat pergerakan tanah di desa tersebut selalu terjadi setiap 5 tahun sekali. Namun untuk tahun ini jauh lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Intensitas curah hujan yang masih tinggi menjadi penyebab tanah bergerak hingga amblas sedalam 1 meter. Pergerakan tanah selain merusak dan mengancam rumah warga di 4 kampung, juga memutus akses jalan penghubung antar kampung yang mengalami amblas hingga tidak bisa dilalui kendaraan roda 2. Pihak desa berharap kepada pemerintah terkait untuk melakukan upaya bantuan agar di lokasi pergerakan tanah tidak menambah dampak dan kerugian yang dialami oleh warganya. Ketika hujan lebat kemarin berdampak terhadap perubahan pergeseran dan pertakan tanah yang kemudian kami tindak lanjuti sebagai pemerintah desa untuk datang ke lokasi membantu memasitasi merelokasi sebagian warga yang langsung terkena dampak. Untuk itu kami mengharapkan kepada pihak terkait damai ini bidang di geologi untuk menilai kelanjuti persoalan pergeseran tanah ini sehingga kami bisa menilai kelanjuti lebih lanjut ke depannya. Untuk itu juga kami sudah menyampaikan informasi kepada warga masyarakat yang ada di sekitar sini untuk secepatnya meninggalkan lokasi yang ini hari ke hari makin terus mengalami pergerakan. Pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak yang lainnya untuk terus melakukan pemantauan di lokasi pergerakan tanah. Selain itu juga ia mengimbau agar warga yang bermukim di lokasi tanah bergerak untuk segera mengosongkan rumahnya. Pihak desa berharap kepada pemerintah terkait dalam hal ini badan meteorologi untuk melakukan peninjauan kondisi pergerakan tanah untuk dilakukan upaya selanjutnya.